Sahabat Kris Nusantara, salam seni dan budaya Dengan budaya, mari kita rekatkan kesatuan dan persatuan bangsa Oke guys, kembali lagi di channel Kris Nusantara Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video di channel kami Semoga kecepatnya channel ini bisa semakin baik menyajikan konten atau informasi seputar Kris di Indonesia Jika kalian ada pertanyaan, saran atau kritikan yang membangun silahkan bisa langsung sampaikan di kolom komentar Tentunya jangan lupa subscribe dan tunjukkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Oke guys Nah guys, video kali ini aku akan mereview salah satu jenis kris Yang mana kris ini adalah jenis kris kamar ikan Dan ini merupakan kris pesanan dari salah satu subscriber di Youtube kami ini Kemudian berlanjut di VWA Mungkin kalian penasaran kan jenis krisnya ini apa Jadi krisnya ini merupakan salah satu kris yang cukup terkenal dan fenomenal di Indonesia Biar tidak penasaran, langsung saja kita lihat jenis krisnya Oke guys, sebelum kita lihat jenis krisnya Mungkin kita review terlebih dahulu dari sandangannya ya Biar teman-teman bisa sama-sama belajar Nah, untuk pendoknya ini Ini adalah jenis pendok selorok Dan motif ukirannya ini motif ukiran daunan atau yang bisa disebut dengan ukir kamar organ Dan untuk warangkanya, warangka Gaiman Solo Dan dihiasi oleh ukiran-ukiran Di sini ada motif ukiran Apa ini? Barong guys Kadang ada dari teman-teman pekerisan yang menyebutnya Ukiran buta, buto-buto ya Ukiran buto Untuk jenis kayunya ini kayu kemuning teman-teman Ini sudah request dari si pemesan Emang dianya minta request jenis warangka yang dari kayu kemuning Dan ada motif ukirannya berserta juga pendoknya ini Nah, di sini juga dilengkapi dengan selut Yang dihiasi batu-batu permata Ya, teman-teman Begitu juga dengan Apa ini Gagangnya atau jejerannya juga kayu kemuning Baiklah teman-teman, kita buka Kita lihat Ya, teman-teman Jadi ini merupakan jenis dapur Naga Sosro Pamornya Pamor tebu kineret Ada yang menanyakan Perbedaan antara Naga Sosro dan Naga Raja Di Instagram kepada admin Jadi perbedaan yang mencolok itu Terletak pada di bagian Sosorannya itu Kalau Naga Sosro Biasanya di bagian sosorannya itu Ada kinatah bermotif gijang Lagi duduk seperti ini teman-teman Sedangkan kalau Naga Raja itu Tidak apa Ada kinatah motif bunga-bungaan saja Jadi itu perbedaan yang Apa ya Yang umum Perbedaan yang umum Kemudian Apa ya Naga Sosro itu Salah satu bentuk dapur keris Biasanya ada yang Luk 13 dan Luk 11 Namun pada pesanan ini Luk 11 teman-teman Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa bahwasannya Keris Nogososro ini cukup terkenal di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Terus bagian gantinya itu Ya bermotif Bermotif diukir naga Dengan bentuk kepala Kepala naga yang bermakota Dengan badan naga Seolah Menggeliat ke arah Pucuk bilahnya Mengikuti Kelokan luknya Rijikan lain yang terdapat pada keris dapur naga sosro adalah Di bagian keruingnya itu Dan kereneng Keris-keris unggulan sering dilengkapi dengan Setila Setila sindaga Karena Makhluk ini Dianggap sebagai Pelindungi dan Keselamatan Bagi pemiliknya Dari Malapetaka Ada pula yang meyakini Keris Nogososro memiliki tuah Melindungi harta dan kekayaan Serta menolak unsur-unsur jahat Yang akan mengenai Pemilik serta keluarganya Nah Berbicara 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 filosofi pada keris Nogososro Keris Nogosro Dalam hasanah kebudayaan Jawa Dengan Dianggap Apa Di Di identif Dengan Ajaran Spiritualisme Ketuhanan Ajaran kepemimpinan Serta Representasi Kekuasaan Dan pemerintahan Untuk Untuk maksud itu Wujud naga Umumnya Dilengkapi dengan Mahkota Sumpeng Dan Kalung layaknya Seorang raja Dalam pakaian Kebesarannya Oh ya Perlu teman-teman Ketahui bahwa Proses pembuatan Keris ini Memakan Waktu Hingga Satu bulanan Lebih lah Jadi Tidak mudah Dalam pembuatan Keris ini Teman-teman Dari Tempaan besinya Yang sudah Halus Dan tatahan Pamornya Ini di bagian Tengah Juga rapi Sehingga Bagian ekor naga Ini full Adalah Tatahan Pamor Jadi Tidak ada Sedikitpun Dari tatahan Pamor ini Yang melenceng Dari Keluar Dari Ekor Sinaga Jadi Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Proses Pembuatan Keris ini Terbilang Cukup lama Untuk menghasilkan Sebuah karya Seni Yang Cukup Indah Seperti Ini Jadi Gak hanya itu Gak hanya itu Teman-teman Ketika kita Berbicara Keris kamardikan Tentunya Ini merupakan Suatu ide Cerdas Dan kreatif Dari Insan pekerisan Masa kini Yang telah Memunculkan Generasi-generasi Baru Dan Apa Dari Dunia pekerisan Ya ini Keris kamardikan Sebuah ide Cemerlang Yang Berfungsi Sebagai Monumen Monumen Zaman Yang Memarisi Tradisi Kebangkitan Nasional Keris kamardikan Hadir Mengisi Ruang Kosong Simbol Kesatuan Kebangsaan Yang Berakal Yang berakal Dari Serpihan Masa lalu Akar Keragaman Dan Kebesaran Suku Bangsa Yang Mendiami Kepulauan Nusantara Selain itu Keris kamardikan Juga Memberi Ruang Yang Telah Terbuka Dalam Sebuah Karya Seni Tempal Logam Menembus Apa ya Menembus Sekat Batas Kedaerahan Melewati Periode Gelap Feodalisme Dan Memberi Istilahnya Istilahnya Memberi Nafas Baru Dalam Kreativitas Yang Tak Pernah Padam Oke Silahkan Langsung Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Langsung Isi Di Kolom Komentar Dan Guys Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Sampai 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 Sampai